Saudara Festival Dahau 2023 semakin meriah, yang turut disemarakan dengan lomba olahraga tradisional seperti Lomba Menyumpit dan Bekasi. Lomba olahraga tradisional ini digelar guna melestarikan budaya dan menjaga kearifan lokal. Saat ini kita sedang bersama dengan kontributor dari Kabupaten Kutai Barat, Mardan Weisman. Silahkan Mardan Weisman dengan laporan Anda. Baik, Dea dan Pengirsa, hingga hari keempat Festival Dahau hari jadi Kabupaten Kutai Barat yang ke-24 ini berbagai kegiatan masih terus berlangsung seperti beberapa lomba dan juga seperti yang sudah dilaksanakan tadi malam ada lomba tari tradisional yaitu tari pesisir dan olahraga tradisional yakni lomba menyumpit dan juga lomba begasing. Menariknya lomba olahraga tradisional ini tidak hanya diikuti oleh peserta dari Kabupaten Kutai Barat saja, namun dari daerah lain seperti dari Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dari Kota Bontang, Kota Setamarinda, dan Kabupaten Mahakam Hulu, Kabupaten Tetangga. Dengan total peserta menyumpit sebanyak 183 peserta. Selain itu, Lomba Begasing juga diikuti, antusias oleh beberapa peserta, seperti hari ini peserta sebanyak 135 peserta, yakni peserta dari Kota Bontang, Kota Kabupaten Kutai Kartanegara, dan juga Kabupaten Kutai Barat. Tidak sedikit peserta juga merupakan pelajar yang ikut dalam kegiatan ini. Dan olahraga tradisional di Kabupaten Kutai Barat ini masih sangat diminati oleh masyarakat, di mana begitu antusiasnya mereka mendaftar karena dimulai dari pagi hingga sampai sore ini tadi. Untuk diketahui, beberapa lomba yang merupakan lomba olahraga tradisional seperti Begasing, Belogo, Menyumpit, Behempas, dan juga ada Balap Rahunaga nanti selanjutnya akan terus dilaksanakan ke depan. Dan untuk Lomba Begasing ini, untuk diketahui merupakan permainan rakyat dengan melempar gasing yang terbuat dari kayu ulin untuk mendapatkan nilai pemain harus memukul gasing lawan dan melewati lingkaran 5 meter untuk mendapatkan nilai. Setelah itu nilai dihitung dengan melihat gasing pemukul berada di lingkaran terdalam dengan poin dari 10, 8, hingga paling luar 5 poin. Menariknya olahraga tradisional ini sudah menjadi olahraga nasional di mana pada tahun 2023 ini Lomba Begasing, Belogo, dan juga Menyumpit sudah masuk dalam pekan olahraga nasional di Bandung belum lama ini. Panitia Daho menggelar olahraga tradisional sebagai bentuk melestarikan budaya dan kearifan lokal masyarakat suku dayak turun-temurun selain itu untuk membangun kecintaan terhadap olahraga tradisional khususnya yang ada di Putai Barat. Demikian, Dea. Terima kasih, Mardhan Loeiman yang sudah melaporkan langsung dari Kabupaten Putai Barat. Selamat bertugas kembali.